Halo sahabat Anyus, ada kabar menarik dari Universitas Muhammadiyah, Malang, yang telah menghadirkan Putri Ariyani. Kedatangan Putri Ariyani disambut gembira oleh mahasiswa-mahasiswa dari berbagai universitas di Malang, saking antusiasnya banyak yang tidak mendapat kursi duduk yang telah dipersiapkan panitia. Yang lebih menghebohkan acara tersebut dipandu oleh presenter kawakan Nachwa Shihab, dalam acara Nachwa On Stage. Nachwa Shihab dalam wawancaranya dengan Putri Ariyani sempat dibuat terkejut oleh Putri dengan jawaban yang ringan, namun membuat Nachwa Shihab tertegun hingga dia kesulitan mengutarakan pertanyaan selanjutnya. Nah, ikuti penjelasan Putri Ariyani kepada Nachwa Shihab, yang membuatnya terkagum-kagum hingga Nachwa melongo, dan simak ulasannya berikut ini. Ariyani Nisma Putri atau Putri Ariyani mengatakan pada Nachwa Shihab, bahwa anak muda bisa melakukan apapun yang disukai dan sesuai posisinya. Putri Ariyani penyanyi solo itu mengatakan, keterbatasan bukan batasan untuk melakukan sesuatu. Perlu kita semua tahu Putri mencapai kesuksesan tidaklah semudah yang kita bayangkan. Perlu kerja keras dan disiplin tidak lupa pula dukungan dan doa orang tua. Dari kecil Putri sudah pandai bernyanyi dan ikut berbagai ajang perlombaan termasuk Indonesia God Talent. Selebihnya Prai Golden Buzzer Amerikas God Talent itu menegaskan tidak ada batasan dalam membuahkan sebuah karya. Justru, yang menjadi batasan seringkali muncul dari diri kita sendiri. Kita harus optimis dan percaya bahwa kita bisa sukses seperti mereka ucap Putri. Putri tidak pernah merasa dirinya berbeda dengan orang lain. Ucapannya itu dibuktikan dengan segudang karya, kemampuan dan prestasi yang dicapainya. Putri menjadi bintang tamu talk show dengan tema Anak Muda Bisa Apa? Presenter Najwa Shihab sebagai pemandu acara melontarkan pertanyaan yang secara cerdas dijawab Putri Ariyani. Remaja kelahiran 2005 itu mengajak anak muda agar tidak takut berkarya dan memulainya secara konsisten. Memulai itu mudah, yang susah itu konsistensi. Tapi menurutku kita pasti bisa, karena sesungguhnya kami mampu, kita mampu dan kita sama. Setiap orang mempunyai hak untuk ikut berkontribusi untuk Indonesia dan dunia. Saya juga tak pernah menyangka mendapatkan apresiasi sebesar ini dari Indonesia dan juga dunia. Tegas Putri. Dia juga mendorong anak-anak muda untuk memulai sesuatu dengan hati dan cinta. Banyak penyanyi yang punya suara bagus dan penampilan yang menarik, tapi jarang yang memiliki ciri khas. Maka, ia memotivasi anak muda lainnya untuk menemukan ciri khas sendiri. Dalam acara tersebut, Putri sempat menyanyikan lagu Lonelliness yang menjadi single hitsnya dan menjadi trending di lebih dari 30 negara. Suara Mas Putri membuat takjub para penonton dan turut bernyanyi bersama, hingga bergemuruh selaksa angin menerjang ombak. Nah, bagaimana menurut sahabat? Demikian informasi yang bisa Anyu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.